Panduan Singkat Umrah Pertama, jika seseorang akan melaksanakan umrah, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berikhram dengan mandi, sebagaimana seorang yang mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada, dan memakai pakaian ikhram. Kedua, pakaian ikhram bagi laki-laki berupa dua lembar kain ikhram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun tidak dibenarkan memakai cadar atau nikob, yaitu penutup wajah, dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Ketiga, berikhram dari mikot dengan mengucapkan, La baika umrah, yang artinya, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Keempat, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah, karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas, dengan mengatakan, اللهم mahilli haythu habastani, yang artinya, Ya Allah, tempat tahallulku, di mana saja engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyaratan ini, baik dalam umrah maupun ketika haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahallul dan tidak wajib membayar dam, yaitu menyebelih seekor kambing. Kelima, tidak ada alat khusus untuk berikhram, namun jika bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka sholat telah lalu berikhram setelah sholat. Keenam, setelah mengucapkan talbiah umrah, yaitu pada poin ketiga, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiah berikut ini, sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirih bagi perempuan hingga tiba di maka. Yang artinya, Aku menjawab panggilanmu, ya Allah. Aku menjawab panggilanmu. Aku menjawab panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku menjawab panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu. Tiada sekutu bagimu. Ketujuh, jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Kedelapan, masuk masjidil haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Yang artinya, Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kesembilan, menuju ke Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar lalu mengusapnya dengan tangan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya. Lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mencium usapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Kesepuluh, kemudian tawaf Umrah tujuh putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula, dan disunahkan berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama, dan berjalan biasa pada empat putaran terakhir. Kesebelas, disunahkan pula mengusap rukun Yamani pada setiap putaran tawaf. Namun tidak dianjurkan mencium rukun Yamani. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Kedua belas, ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca, Ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Ketiga belas, tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf, selain yang disebutkan pada nomor dua belas. Dan seseorang yang tawaf, boleh membaca Al-Quran atau doa dan zikir yang ia suka. Keempat belas, setelah tawaf, menutup kedua pundaknya, lalu menuju ke maqam Ibrahim sambil membaca, Yang artinya, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat sholat. Kelima belas, sholat sunnah tawaf dua rokaat di belakang maqam Ibrahim. Pada rokaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun. Dan pada rokaat kedua, setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Ke enam belas, setelah sholat, disunahkan minum air zam-zam dan menyirami kepala dengannya. Ke tujuh belas, kembali ke Hajar Aswad, bertakbir, lalu mengusap dan menciumnya, jika hal itu memungkinkan, atau mengusapnya, atau memberi isyarat kepadanya. Ke delapan belas, kemudian menuju ke bukit sofa untuk melaksanakan sa'i umrah. Dan jika telah mendekati sofa, membaca, Sesungguhnya sofa dan marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Lalu mengucapkan, ke sembilan belas, menaiki bukit sofa, lalu menghadap ke arah Ka'bah, hingga melihatnya. Jika hal itu memungkinkan, kemudian membaca, Kedua puluh, bacaan ini diulang tiga kali, dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu, dengan doa apa saja yang dikendaki. Kedua puluh satu, lalu turun dari sofa, dan berjalan menuju ke marwah. Kedua puluh dua, disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat, dan sungguh-sungguh, di antara dua tanda lampu hijau, yang berada di mas'ah, atau tempat sa'i, bagi laki-laki. Lalu berjalan biasa menuju marwah, dan menaikinya. Kedua puluh tiga, setibanya di marwah, kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan di sofa, yaitu menghadap Qiblat, bertakbir, membaca zikir pada nomor sembilan belas, dan berdoa, dengan doa apa saja yang dikendaki. Perjalanan dari sofa ke marwah, dihitung satu putaran. Kedua puluh empat, kemudian turunlah, lalu menuju ke sofa, dengan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan, dan berlari bagi laki-laki, di tempat yang ditentukan untuk berlari. Lalu naik ke sofa, dan melakukan seperti semula. Dengan demikian, terhitung dua putaran. Kedua puluh lima, lakukanlah hal ini sampai tujuh kali, dengan berakhir di marwah. Kedua puluh enam, ketika sa'i, tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa, atau membaca bacaan-bacaan yang dikendaki. Kedua puluh tujuh, jika membaca doa ini, اللهم مغفر ورحم, وانتال أعزل أكرم, yang artinya, Ya Rabku, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa dan maha pemurah. Tidaklah mengapa, karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Omar, radiyallahu anhuma, bahwasannya mereka membacanya ketika sa'i. Kedua puluh delapan, setelah sa'i, maka bertahallul, dengan memendekkan seluruh rambut kepala, atau mencukur gundul, dan yang mencukur gundul, itulah yang lebih afdal. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya, sepanjang satu ruas jari. Kedua puluh sembilan, setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umrah, dan Anda telah dibolehkan, untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang, ketika dalam keadaan ikhram.